Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu keperibadian introfet, bagaimana dinamikannya, dan apakah introfet sama dengan pembangunan? Kepribadian introfet ditunjukkan dengan kecenderungan seseorang untuk lebih suka melihat ke dalam dirinya atau inward looking. Orang introfet lebih suka berinteraksi dalam pembangunan, dia tidak suka bergabung dalam keberadaan banyak orang. Orang dengan pembangunan introfet lebih mementingkan kualitas pembangunan kuat. Maaf guys, takut. Dia lebih suka memilih sedikit teman, tapi hubungan ingat dan kualitas hubungan tersebut sangat kelihatan. Dia tidak suka. Seringkali, orang-orang dengan introfet terkadang dinilai aneh karena mereka suka menyendiri. Walaupun sebenarnya, orang-orang yang normal, sama dengan orang-orang yang ekstronik. Tetapi, mereka lebih suka berhubungan dengan sedikit orang, tetapi hubungannya menjadi sangat berkualitas, menjadi sangat dalam. Sehingga tidak benar kalau orang-orang introfet itu adalah orang-orang yang memalui, orang-orang yang aneh atau orang-orang yang sombong. Karena introfet dan pemalui, dan juga kecemasan serial sangat berkualitas. Ketiganya adalah sebuah entitas yang sangat berkualitas. Jadi guys, perlu diingat itu ya. Orang pemalu biasanya merasa cemas ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka takut jika mereka dipolak oleh orang lain, walaupun sesungguhnya mereka ingin sekali berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan orang dengan gangguan kecemasan sosial juga hampir sama dengan orang-orang yang pemalu. Mereka biasanya takut di cemokong. Ada kekhawatiran jika ketika mereka berinteraksi dengan orang lain atau berada pada situasi sosial tertentu, seperti di pesta atau di tempat-tempat reuni, mereka akan dinilai aneh. Dan orang pemalu dan orang yang mengalami kecemasan sosial ini biasanya memang merasa rendah diri. Sehingga orang-orang ini perlu untuk meningkatkan keterampilan sosial. Bagaimana cara mengatasi rasa malu atau mengurangi rasa cemas? Pertama, kamu perlu memvisualisasikan bahwa apa yang kamu cemaskan itu sebenarnya tidak ada dan tidak bakalan terjadi. Visualisasikan bahwa kamu bisa menghadapi orang-orang baru dengan santai dan bisa berkomunikasi dengan panjang. Hilangkan semua pikiran-pikiran negatif yang justru memicu munculnya kecemasan. Yang kedua, kamu bisa berlatih, berkomunikasi ke orang-orang yang ada di sekelilingi. Misalnya, kamu bisa berkomunikasi dengan penjual korena, dengan bapak-bapak tukang pecah, atau dengan ibu penjual sayur. Untuk mengurangi rasa malu, kamu dianjurkan untuk berani membuka perbicaraan dengan orang-orang di sekitarmu. Misalnya, ketika kamu sedang ditanggung, kamu dapat noprol dengan bersama pembeli. Kamu bisa memulai pembicaraan, misalnya bercerita tentang berita yang sedang viral di koran atau di media sosial. Dan kamu juga bisa membuka komunikasi dengan orang-orang yang kamu temui ketika kamu sedang melakukan percaraan. Jangan meraku dan jangan bimbang. Tetap tenang. Karena kecemasan itu dan ketakutan itu sebenarnya tidaklah realistimah. Dan tidak akan terjadi pada diri. Sehingga pengurus yakin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!